Intro Oke kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Buroto yang memiliki pengalaman tempur Momoshiki dan Kinshiki Alias dia bisa menggunakan kekuatan 2 Utsutsuki tersebut Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Tak terasa, tinggal 12 hari lagi Manga Buroto Chapter 64 terilis nih Dimana disini akan terjadi pertarungan etik antara Buroto Mode Utsutsuki melawan Kode dengan Mode Seigel Karma Putihnya Untuk isi cerita dari chapter ini sendiri masih belum ada ya Namun ada hal yang penting yang akan kami bahas soal pertarungan Buroto dan Kode nantinya Yaitu mengenai misteri Seigel Karma yang masih belum terengkap sepenuhnya nih Dan orang yang sangat tau soal Seigel Karma ini hanyalah Ishiki atau Jigen dan Kode Di dalam Manga Buroto Chapter 63, Kode membongkar satu rahasia mengenai Seigel Karma Dimana menurut Kode, Seigel Karma sendiri adalah pengalaman tempur seorang Utsutsuki Sehingga orang yang bisa mengontrol dan mampu menggunakan karmanya dengan baik Maka orang itu akan bisa menggunakan pengalaman tempur Utsutsuki tersebut Dan dari pernyataan Kode ini masih belum bisa dipastikan apakah maksud Kode mengenai pengalaman tempur Utsutsuki yang ada pada Seigel Karma ini Namun sepertinya nih yang dimaksud Kode soal pengalaman tempur ini adalah Sang pemilik Karma akan bisa menggunakan kekuatan atau Jutsu dari Utsutsuki tersebut Hal ini tidak mengherankan ya Karena kalian harus ingat Jigen yang memiliki Seigel Karma Ishiki Utsutsuki Dia bisa menggunakan semua kekuatan Ishiki Bahkan sampai kekuatan yang seharusnya menggunakan mata Daikukuten sekalipun Seperti saat Jigen memunculkan meja makanan yang ditendang oleh Delta Jadi sepertinya maksud Kode pada Buroto Chapter 63 Memang bernyatakan bahwa pemilik Seigel Karma memiliki kemampuan tempur Utsutsuki yang memberinya Untuk sekarang ini sendiri Buroto saat menggunakan Seigel Karmanya diketahui memiliki dua kekuatan Momoshiki Utsutsuki Yang digunakan saat Buroto dirasuki Momoshiki ataupun tidak Kekuatan Momoshiki yang pertama digunakan oleh Buroto adalah Buroto bisa menyerap cakra orang lain yang terdapat di dalam tubuh orang tersebut Dan contoh kasusnya adalah saat Buroto yang digendalikan Momoshiki menyerap cakra Kyuubi-nya Naruto Dimana saat itu Naruto sebenarnya sedang tertidur dan pingsan Dan ini jelas adalah kemampuan Momoshiki dengan renegannya Dimana Momoshiki pernah menyerap cakra Killer Bee dan juga Naruto dengan teknik ini Kekuatan Momoshiki selanjutnya yang pernah digunakan oleh Buroto adalah Penyembuhan Total Dimana saat menggunakan Seigel Karma Buroto bisa sembuh dari luka apapun secara instan Dan kemampuan ini adalah milik Momoshiki pula ya Dimana Momoshiki bisa menyembuhkan diri saat dia memakan pil cakra yang ia miliki Nah itu tadi dua kekuatan Momoshiki yang sudah pernah digunakan Buroto lewat Seigel Karma Lalu selanjutnya kami akan membahas kekuatan lain Seigel Karma Buroto nih Dimana Buroto ini memiliki dua kekuatan Utsutsuki yang berbeda Yaitu Momoshiki dan Kinshiki Karena sebelum mati Momoshiki menyerap Kinshiki Utsutsuki Oke tanpa panjang lebar ini dia kekuatan Seigel Karma Buroto Dimana Buroto memiliki kekuatan dari dua orang Utsutsuki yang berbeda Check this out Nomor 1 Koroe Jusinki Koroe Jusinki atau yang bisa kita kenal sebagai Batang Hitam Jutsu wajib yang dimiliki oleh seorang Utsutsuki ataupun pemilik Mata Renega Dan jangan lupa bahwa pemilik Seigel Karma juga memilikinya ya Iya Momoshiki diketahui memiliki kemampuan ini Dan Buroto sebagai pemilik Karma Momoshiki Sepertinya juga bisa menggunakan Batang Hitam ini untuk bertarung Karena kalian harus ingat Jigen yang ialah pemilik Seigel Karma Ishiki Juga bisa menggunakan Batang Hitam ini untuk bertarung Bahkan dengan Batang Hitam inilah Sasuke dan Naruto dilumpukan oleh Jigen Iya selain digunakan sebagai senjata Hal yang paling mengerikan dari Batang Hitam ini adalah Jika tertusuk badan Maka akan mempengaruhi Chakra Bahkan bisa membuat korbannya jadi lemah Naruto dan Sasuke pun dulu juga pernah terkena Batang Hitam Momoshiki ini Dan akibatnya mereka jadi lemas dan tak berdaya Hingga akhirnya Buroto datang menolong dengan Keiro Rasengganya Nomor 2 Menyerap Chakra Kemampuan selanjutnya yang dimiliki oleh Momoshiki adalah Dia bisa menyerap Chakra dari makhluk hidup tanpa perantara seperti Batang Hitam Ini berbeda kasusnya dengan Jigen ya Dimana Jigen bisa menyerap Chakra Jubi karena Jubi telah ditusuk dengan Batang Hitam miliknya Yang membuat Chakra Jubi bisa diserap Kemampuan ini sendiri mungkin dikarenakan Mata Renegan yang ada di telapak tangan Momoshiki ya Dan ini memanglah kemampuan Renegan seperti yang pernah dilakukan Sasuke, Pain dan juga Madara Dan uniknya Buroto tanpa mata Renegan Dia bisa menyerap Chakra Naruto dengan seggel karma saja Yang itu artinya Memang benar di dalam karma terdapat semua kemampuan tempur Utsutsuki Sekalipun itu adalah kemampuan Dojutsu Nomor 3 Rasenggan Ungu Saat menghadapi Odama Rasenggan Buroto Momoshiki mencoba untuk menyerapnya Namun gagal Dan Momoshiki akhirnya malah membuat tiruan Rasenggan dalam versinya sendiri Namun ternyata Rasenggan Buroto lebih kuat ketimbang Momoshiki Dan mengalahkan Rasenggan Momoshiki yang akhirnya melenyapkan Momoshiki untuk selama-lamanya Nomor 4 Menyerap dan mengeluarkan Jutsu Ini adalah kemampuan lainnya dari Renegan Momoshiki Dimana selain bisa menyerap Jutsu Momoshiki juga bisa mengeluarkan Jutsu itu lagi Bahkan dengan ukuran 2 kali lipat lebih kuat dan lebih besar Bahkan Momoshiki bisa menyimpan Jutsu yang ia serap sangat lama Dan menghentikan waktu Jutsu itu Contohnya saja seperti Biju Dama Killerobi Yang harusnya meledak namun malah dibawa Momoshiki ke Konoha Dan karena melihat teknik Momoshiki inilah Akhirnya Katasuke mulai terinspirasi untuk menciptakan senjata ilmiah ninja Yang bisa menyerap Jutsu lalu mengeluarkannya kembali Nah jika sebelumnya Karma Buroto mampu menggunakan kekuatan Renegan Momoshiki Yaitu menyerap Cakra Shinobi lain Maka sepertinya kemampuan ini juga bisa digunakan Karma Buroto Nomor 5 Teknik Rambut Sama seperti Kaguya Ternyata Momoshiki juga bisa menggunakan rambutnya untuk bertarung Yaitu saat menangkap Gara Dan ini jadi mirip dengan Jutsunya Jiraya Nomor 6 Inokai Takeru no Mikoto Nah kalau ini adalah teknik Mukoton Momoshiki Dimana Momoshiki bisa memunculkan naga kayu berkepala anjing Lalu bisa mengelarkan api lewat mulutnya Nah kalau ini akan sangat berguna bagi Buroto di dalam pertarungan Karena bagaimanapun ini adalah sebuah Mukoton Yang walaupun tidak sekuat milik Hashirama Nomor 7 Monkey Lava Nah selanjutnya ada golem monyet raksasa yang terbuat dari tanah dan lava Monster ini cukup kuat Hingga Kurama saja sempat terpental melawannya Namun akhirnya dengan Kurama dilapis Susano Sasuke Monster ini dengan sangat mudah dikalahkan dengan satu tebasan pedang saja Yang akhirnya membuat monster ini meledak Nomor 8 Katon Phoenix Ini adalah sebuah teknik dimana Momoshiki menciptakan api berbentuk burung Phoenix Dan terbang menyerang lawannya Dan melihat dari sini Sepertinya Momoshiki memang memiliki elemen api ya Nomor 9 Senjata Cakra Kinshiki Nah perlu diingat ya guys Bahwa Buroto memiliki kekuatan 2 Otsusuki di dalam karmanya Dikarenakan Momoshiki telah menyerap Kinshiki Bahkan setelah menyerap Kinshiki ini Momoshiki jadi bisa menggunakan kemampuan Kinshiki Yaitu senjata Cakra yang bisa ia ciptakan berbagai bentuk Dan untuk Buroto Sepertinya dia dengan karmanya juga bisa menggunakan senjata Kinshiki ini deh Seperti halnya Jigen yang bisa menggunakan senjata Ishii Dan itulah pembahasan kami ini mengenai Buroto yang memiliki 2 kekuatan dari Otsusuki ya guys ya Dimana si Buroto ini memiliki di dalam karmanya itu terdapat pengalaman tempurnya Kinshiki dan juga Momoshiki Jadi bagaimana menurut kalian ya guys Kekuatan apalagi yang bisa dimunculkan oleh Buroto ini Dari 2 Otsusuki itu Kinshiki dan Momoshiki Karena Momoshiki dan Kinshiki ini dalam debutnya Tidak terlalu banyak menggunakan kekuatannya Jadi bagaimana menurut kalian Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax